Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus langsung penutup si biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus langsung penutup si biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terus langsung penutup si biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan pula ditaruh di bawah Apalagi sejajar dengan kaki Sebenarnya tidak ada masalah apa Kalau kita menuliskan kalam-kalam ilahi atau Lapad-lafad Allah Kalimah-kalimah teribat Dalam apa-apa yang kita punya Tapi khawatirnya Nanti kalau Dia bertempat Di sesuatu yang kurang terhormat Misalkan di belakang HP-nya Ada tulisan ayat Al-Qur'an Yang mentel ayat Al-Qur'an Itu bagian dari menghormati ilmu Maka mending kalemah pamsanillahilahi wabarakatuh Dan sebagainya Allah wabarakatuh Biarkan tetap di hati Apa mungkin tetap di hati? Setiap hari dibaca tidak kurang dari seratus kali Bagaimana cara membaca tidak kurang dari seratus kali Ini tidak aneh-aneh Apa itu adalah ilmu yang lebih baik Putraan, yonolahillahi lalloi Onowong, apalagi Kepaten, yonolahillahi lalloi Onowong, terus kemudian Misalkan nikahan, yonolahillahi lalloi Nah, dengan cara ada doa dan sebagainya Itu biar rapat Jadi itu pada intinya adalah Sedang Mengacarakan Agar terus terbaca Ya, hari-harinya ada panitia kiam Lagi-lagi, dikit-dikit Nah, hari ini rahimah kumulah Baik, saya lanjutkan Masuk dalam Memuliakan ilmu adalah Memuliakan apa-apa yang terkulis di ilmu Maka kalau bawa kitab gitu ya Jangan terlalu dibawa, siapa yang hari ini Bawa Al-Quran, ya bawa Al-Quran Kecuali Al-Quran itu Misalkan dia bercampur dengan Barang-barang yang lain yang kita liatkan Kita membawa barang-barang lain Walaupun di situ ada Al-Quran Secara bikin boleh Tapi secara adat masih berat Kecuali terbesar Terbesar itu terpepek Misalkan jadikan di luar kota Di dalam tas itu komplit Ada misalkan ya Skripsi Yang sudah 24 tahun Terus kemudian Buku nikah yang baru satu Belum ada satu Komplit Terus kemudian ada Al-Quran Dan sebagainya Baju dan sebagainya Jangan tak bawa teman Tidak bawa siapa-siapa Namanya juga jomblo kan Kamu masuk kamar mandi Mau tidak mau Nyi buku masuk Biar tidak ketulian Ini namanya garungan Masuk Lalu bagaimana dengan HP yang tertulis disana Al-Quran Dalam bahsul Masa'in Dalam bahsul Masa'in Di beberapa tempat itu Bahwa Tulisan yang ada di dalam HP Atau aplikasi HP Itu bukan tulisan Tapi maksudnya sinar Sinar yang kadang ada Kadang juga hilang Lain dengan yang disini Selalu ada Dan terus menempel di kertas Betul atau tidak Maka karena itu Sinar yang kadang ada Kadang tidak ada Asal pas tidak ada Silahkan bawa kemana saja Itu HP Tapi pas masih ada Seperti itu Pas masih ada jelas gitu Ya misalkan di depan begitu Ya silah hati-hati Itu bagian dari HP masih ada Cekal understand? Itu merupai ya sih Sebuahnya cekal ya Nah Watan ini ahli dan Mengagungkan ahli ilmu Maka sebenarnya begini Mas Mbak Orang yang mengumumur Dulu itu ada Orang-orang yang bukan santri Datang ke tempat Di wisaya santri Di pelosok Di sana itu Masya Allah Begitu pak kiai lewat Itu Itu santri-santri Langsung berdiri Langsung berdiri Kemudian Menghormat Menghormat itu Dengan cara merupuk Seperti ini Jangankan kemudian Pak kiainya yang lewat Mobilnya pak kiai yang lewat Walaupun ternyata Mbak Orang itu Supir topi Ini sendiri Bukan untuk yang dihormati Oke Tilah Ma wasola Ma wasola Man wasola Illa bil hurma Dikatakan dalam Satu makalah Yang disini Dipulis dalam kitab Talimut Muta'alim Ma wasola Man wasola Illa bil hurma Nanti yang hafal Langsung dapat hadiah Insya Allah Hadiannya Umrah Sementara Sementara Ma wasola Man wasola Illa bil hurma Tidaklah akan mencapai Suatu hal Seseorang yang telah Menghormatnya Kecuali dengan Mengakukan hal tersebut Tidak akan Mendapatkan Ya Seseorang Pada sebuah Derajat Pada sebuah Derajat Kecuali dengan Menghormat Kecuali dengan Menghormat Saya kasih cokok Semisalkan Dan anak-anak Mendapatkan Calon Mertua Calon Berkepap Aku Perlu Nih Mengharu Anakmu Dikasih Dikasih Maka kita Ketika Mau mendapatkan Sesuatu Pasti Harus Menghormati Jangan Kan Kepada Orang Tuanya Jangan Kepada Orang Tuanya Calon Dan masuk Dilalah Dan Baru Tahu Bahwa Ternyata Orang Yang Jangan Taksir Itu Masya Allah Anak Iwan Sugi Oh My Allah Aku Suka Lapangan Bito Korol Mais Semen Mais Semen Kan Liatas Metu Pelebu Mana Liatas Pelebu Oto Mana Liatas Toko Tinggianya Boleh Dimini Toko Nih Liatas Semen Terus Di Jepan Itu Dilarang Ada Kucing Semen Rambut Kucing Kucing Ditendang Wah Padahal rumah orang saya pas ada CCTV-nya Jadi kan rumah yang kelamat Jadi Dikasih anaknya atau tidak Sekedar tidak menghormati kucingnya saja Menggagalkan kejuannya Sekarang atau belum Maka Siapa ingin mendapatkan apa Kata kucingnya itu di atas Dan kita di bawah Kayak film-film Indian Seperti Semangin Sorry Nah Paham ya Berapa Berapa hal Berapa hal Berapa hal Untuk ilmu Dan Kata lainnya Siapa ingin mendapatkan ilmu Maka dia pasti harus menghormati ilmu Kitab-kitab Akhli ilmu Terus kemudian Apa saja yang terkait dengan ilmu Saya rasa cukup Untuk Akhli Al-Fajah Terus kemudian